Intro Halo, Assalamualaikum. Saya Andreas Webrian dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas IRC. Hari ini saya mau menceritakan tentang bagaimana saya menggabungkan filosofi yang saya suka yaitu Pintar Itu Pilihan dalam desain pembelajaran. Kenapa saya punya filosofi semacam itu? Jadi, dulu ketika saya masih kecil, lingkungan baik itu di sekolah, di rumah, semuanya itu terasa seperti memberikan label pada kita semua anak-anak kecil. Labelnya itu adalah bodoh dan pintar. Dan label ini kemudian menempel pada hampir semua anak. Semua anak-anak sepertinya diberikan baju yang akan dia pakai seumur hidup. Entah itu dia bodoh atau dia pintar. Dan ini jadi masalah buat anak kecilnya sampai dia dewasa. Sekarang, saya tidak lagi percaya dengan hal semacam ini. Saya lebih percaya pada pintar itu pilihan. Pintar itu bukan sesuatu yang memang akan melekat pada diri kita seumur hidup. Kita bisa memilih untuk menjadi pintar atau kita bisa memilih untuk jadi bodoh. Karena semuanya itu pilihan. Dan ketika kita bicara pintar itu pilihan, ini juga berarti bahwa yang paling penting buat kita bukan hanya memilih, tapi tahu pilihan kita itu apa. Prinsip ini, filosofi inilah yang ingin saya tuangkan dalam desain pembelajaran saya. Ketika kita mau mendesain sesuatu, maka kita harus memikirkan bagaimana karakteristik mahasiswanya, bagaimana kompetensi yang akan dicapai dalam mata kuliahnya, dan bagaimana dengan filosofi saya bisa saling terhubung. Kalau kita lihat satu-satu, filosofi saya sudah jelas. Pintar itu pilihan. Bagaimana dengan karakteristik mahasiswanya, khususnya di universitas tempat saya mengajar, Universitas Yarsi. Yang saya tahu pada saat ini, mahasiswa yang saya ajar, IQ-nya berada pada range 70 sampai 109. Ini kalau kita perlukan label, range-nya ini adalah below average sampai average. Kemudian kebanyakan mahasiswa sekarang, kebanyakan sayangnya suka solusi instan. Ini juga berarti dia suka plagiat. Dan, ini bagian agak tidak enaknya, beberapa sebagian mahasiswa kami di sini, itu juga datang karena terpaksa. Entah itu dipaksa orang tua, terpaksa karena mereka tidak masuk ke dalam universitas mereka dan bahkan, terpaksa memilih prodi ini, banyak keterpaksaan di sana. Bagaimana dengan kompetensinya? Nah, kebetulan mata kuliah yang saya ajar namanya adalah dasar-dasar pemograman. Kita belajar bagaimana menjadi wizard dalam dunia komputer. Nah, ketika kita lagi belajar suatu hal yang baru seperti ini, kita itu sebenarnya sama saja seperti belajar bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga belajar matematika digabungkan jadi satu. Efeknya apa? Efeknya adalah, pertama, kita harus mengerti teori. Jadi, mahasiswa saya, dia harus mengerti teori. Dan yang kedua, kita harus banyak praktek. Mahasiswa saya harus banyak praktek. Jadi, dua hal ini harus terintegrasi dalam desain mata kuliah saya. Bagaimana saya menerjemahkannya? Yang pertama, dari karakteristik mahasiswa. Dari yang tadi disebutkan, ini sudah jelas, berarti saya akan mendesain yang namanya scaffolding. Kita belajar kayak naik tangga. Sama-sama dengan mahasiswanya. Bukan mahasiswanya saja. Kita semua. Kemudian, sebagian besar pembelajarannya itu didesain untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka. Karena mereka butuh untuk mengkonfirmasi apakah mereka benar atau tidak. Kemudian, ada yang namanya pemeriksaan plagiasi. Karena mereka juga terpaksa, mau tidak mau ya, suatu saat mereka akan pindah. Dan ini akan menjadi benteng pertama dari mereka. Ngapain saya belajar susah-susah di sini, kalau akhirnya saya akan pindah? Jadi, yang ditawarkan dalam mata kuliah ini juga, kalau kamu ikutin ini, kamu ikutin prosesnya, apa yang kamu pelajari akan bermanfaat di tempat yang lain. Saya menawarkan itu pada mereka. Dan kemudian, juga ada asisten mata kuliah. Nah, tentang filosofi saya. Jadi, bagaimana kita memfaatkan ini? Yang pertama, karena pintar itu pilihan, maka, mahasiswa itu tidak boleh dipaksa. Mereka sudah dewasa. Kita harus sadar bahwa mereka punya pilihan. Apa itu pilihannya dalam mata kuliah ini? Pertemuan sinkronus tidak lagi wajib. Itu adalah pilihan. Karena ini adalah pengayaan. Mereka tidak datang, tidak masalah. Kemudian, akan ada latihan dan praktikum yang dapat dikerjakan berkali-kali. Kapan mereka mengerjakan? Pilihan hidup. Mereka mau tidak mengerjakan? Pilihan hidup. Sedangkan untuk kompetensinya, dari karakteristik yang ada, mahasiswa itu butuh yang namanya latihan dan praktikum per topik. Mereka butuh latihan. Mereka tidak butuh ada UTS, ada UAS. Makanya tidak ada UTS dan UAS dalam mata kuliah ini. Dan kemudian, ini yang paling enak. Prodi kami menawarkan namanya pembaharuan nilai otomatis. Gimana itu ceritanya? Kalau misalnya mahasiswa pada semester ini, dia gagal mata kuliah saya dan semester depan ada mata kuliah lanjutannya dan dia berhasil lulus. Maka mata kuliah yang sekarang dia ikuti, mata kuliah saya, dia bisa akan langsung lulus. Otomatis. Tidak pakai repot. Dan yang terakhir, mahasiswa akan diminta untuk refleksi. Semua ini kita gabungkan. Kita lihat kataristik. Sudah saya lihat kataristiknya apa. Kemudian saya sudah menerjemahkan desain instruksionalnya seperti apa. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah tipikal kejadian setiap minggu. Ada yang namanya pertemuan sinkronus dalam kelas yang sifatnya adalah opsional. Mereka boleh ikut, boleh enggak. Dan pada pertemuan mingguan itu, kita dosennya tidak ceramah, teman-teman. Dosennya lebih banyak memberikan sedikit materi dengan banyak pertanyaan. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka. Setelah itu, ada banyak kegiatan sinkronus. Ada videonya, ada latihan, ada praktikum, ada refleksi, ada tugas. Dan mahasiswa kami juga memiliki akses ke asisten. Ketika pola ini dilakukan berkali-kali, yang terjadi adalah setelah mahasiswa mengikuti pola yang sama, misal dua minggu, untuk satu kategori materi tertentu. Pada minggu ketiga, akan ada kesempatan untuk unjuk kemampuan. Sengaja dinamakan unjuk kemampuan, sekarang mahasiswa kami akan diminta untuk pameran. Apa itu pamerannya? Mereka akan diberikan satu soal, harus dikerjakan di depan asisten, dalam waktu 20 menit. Kalau mereka gagal, nah ini yang terjadi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Tapi untungnya, karena ini mata kuliah pemograman, jadi kita ada step-stepnya. Karena tadi skafolding. Ketika diunjuk kemampuan kedua, mereka sebenarnya juga menggunakan keahlian yang ada di unjuk kemampuan yang pertama. Jadi mau gak mau, mereka pasti akan unjuk kemampuan selama mata kuliah ini dijalankan. Gak ada UTS, gak ada UAS, latihan bisa dikerjakan berkali-kali, praktikum bisa dikerjakan berkali-kali. Ini menjadi masalah bagi beberapa teman-teman yang merasa pendekatannya kurang tradisional. Jadi apa yang saya lakukan di sini? Yang pertama, ada yang namanya pemeriksaan plagiasi. Dan ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan laron. Ini adalah perangkat lunak yang kami kembangkan sendiri. Kemudian, ada konsekuensinya dong, kalau plagiat, maka aktivitas yang dia plagiat akan langsung nol. Dan ada pengurangan 20 poin sikap. Jadi, hukuman jelas. Dan yang terakhir, tentang ujuk kemampuan. Ujuk kemampuan ini, ketika mahasiswanya tidak ikut atau dia mendapatkan nol, maka nilai latihan dan praktikum terkait dengan ujuk kemampuan itu juga akan dinolkan. Konsekuensinya sangat besar. dan mahasiswa tahu tentang hal ini. Kesannya menakutkan, kesannya memberatkan untuk mahasiswa. Tapi, Alhamdulillah, ini adalah daftar berbagai macam kegiatan, sebagian saja, latihan dan praktikum yang ada dalam mata kuliah ini. Dari jumlah peserta, 62 orang, ternyata yang mengerjakan latihan itu sampai 200-an, 300-an, 100-an. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka meluangkan waktu untuk mengerjakan ini berkali-kali. Memang mereka mau belajar. Sebagai dosen, tidak ada kebahagiaan terbesar selain ini. Dalam desain pembelajaran ini, hal yang terberat sebenarnya bagi dosen, selain membuat materi, membuat latihan, dan lain sebagainya, adalah memahami mahasiswa itu punya pilihan dan kadang-kadang, ya seringnya juga sayangnya, mahasiswa itu tidak memilih hal yang kita harapkan. Ayo kita belajar bareng-bareng. Enggak, Pak. Saya mau nonton. Oke, fine. Tapi kadang-kadang juga, kayak ada kejadian kemarin, saya memberikan pilihan pada kamu, wahai mahasiswa. Dalam dua minggu ke depan, kita akan praktikum. Apakah kamu mau mengikuti praktikum atau tidak? Saya kira jawabannya kan tidak ya. Sehingga saya memiliki waktu luang, ternyata mereka mau. Tidak sesuai dengan ekspektasi, walaupun saya juga bahagia. Oke, jadi ada banyak hal di sini. Dan kadang-kadang yang paling susah dari kita adalah menyadari mereka berhak untuk memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu adalah hal terbesar yang saya belajar dari desain pembelajaran ini. Nah, take point dari ini adalah, dengan memperlakukan mahasiswa sebagai orang dewasa, ternyata mereka juga merasakan bahwa dia diperlakukan sebagai orang dewasa. Dan ini tercermin dari beberapa pendapat mahasiswa yang saya kumpulkan di layar. Dan mereka menikmati proses ini, dan mereka berasa bahwa mereka naik level. Dan itu adalah tujuan kita, sebagai dosen, bagaimana mendesain-desain instruksional yang pas untuk mahasiswa kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi lain dalam kegiatan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!